Pak, usah dijelaskan, Pak, laporan hari ini seperti apa, Pak? Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua, teman-teman. Hari ini kami resmi dari mahasiswa Papua. Kami telah melaporkan Kapolres Malang, Pak Leonardus Marmata, yang mana yang telah mengeluarkan instruksi pernyataan yang sangat rasis dan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di kota Malang. Atas dasar itu, kami dari perwakilan dari mahasiswa Papua hari ini datang melaporkan terkait dengan dugaan ujaran rasis tersebut. Kemudian ujaran rasis tersebutnya sangat memukul perasaan kami lah orang Papua. Yang mana sebagai pemimpin yang seharusnya mengedepankan hak asisi manusia maupun memberikan pelayanan, keterdiban kepada demonstrasi dengan baik, namun melakukan pernyataan yang sangat-sangat rasis lah seperti itu. Sehingga kami datang ke sini telah resmi melaporkan pada hari ini. Ujaran rasisme yang dikeluarkan oleh Kapolres adalah satu, tembak, tembak saja darah mahasiswa itu halal, tembak, tembak saja. Nah ini kan sangat-sangat tidak boleh sebenarnya seorang pemimpin mengeluarkan bahasa yang demikian. Itu akan kami khawatirkan ini bisa merembes seperti kejadian 2019 lalu di Surabaya. Hal yang sama juga dilakukan oleh aparat juga kan di Surabaya. Sehingga ini kami khawatirkan dari setiap media sosial itu sudah sangat viral. Kemudian tanggapan dari WhatsApp group dan sebagainya ini harus dilaporkan. Kalau tidak ini akan merembes di Papua. Orang yang tidak tahu apa-apa bisa kena juga di sana. Atas sikap arogansi seorang Kapolres ini. Sehingga kami memohon kepada Bapak Kapolri untuk segera menindaklanjuti kasus ini agar bisa mempertanggungjawabkan ucapan tersebut. Pertanggungjawabannya diminta seperti apa? Mempertanggungjawabannya ya. Semoga bisa dipecat dari jabatan Kapolres tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan korban kawan-kawan mahasiswa Malang yang mana menyuruh kami yang perwakilan yang ada di pusat metropoliten untuk melakukan pelaporan terhadap ucaran kebencian dan diskriminasi tersebut. Diberingandat lah ya? Mewakili kelompok mahasiswa ya. Jadi apa, kenapa kami hari ini harus dilaporkan biar Apolres, Tabes, Malang ini karena kami orang Papua itu mengalami rasisme itu sangat panjang selama 59 tahun. Bahkan terakhir kali kemarin yang mencuat itu tahun 2019. di mana orang Papua itu dikatakan rasis, saling dibunuh. Jadi problem yang dulu Indonesia pada jamannya Belanda itu dibilang inlander itu tapi orang-orangnya itu tidak dibunuh. Sementara orang Papua ini dikatakan rasis tapi dibunuh. Nah praktek itu yang diterapkan di Papua sehingga kami rasa tidak nyaman. Sehingga hal-hal seperti ini menjadi hal biasa yang diterapkan oleh aparat terhadap orang Papua dan hal biasa. Bahkan kami bisa laporkan post kasus di Malang ini bisa muncul di media sosial dan bisa update lah. Sementara yang di Papua ini banyak yang terjadi tapi tidak bisa diupdate karena situasi kondisi ringan dan diintimidasi yang lainnya. Jadi tidak bisa terpublik. Sehingga kami melaporkan Pak Kapolai di sini agar pihak berwenang Pak Kapolai juga bisa memportoknya secepat mungkin. Kemudian kalau tidak diproses ini akan menambah kemarahan terus kejengkelan orang Papua terhadap pihak-pihak pemerintah itu terus akan terbangun. Karena apa? Yang keluar kata-kata rasis itu tidak hanya apa bukan dari rakyat Jawa ya, rakyat Indonesia tapi yang keluar ini elit-elit pemerintah yang mengeluarkan kata-kata rasis. Bahwa saya bisa bilang bahwa apa yang diungkapkan oleh Pak Kapolai itu sudah ada mensreanya. Karena di Papua itu sudah ada praktek dikatain rasis tapi dibunuh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya mau tekankan bahwa ucapan rasisme yang keluar ini tidak hanya dari Pak Kapolai Semarang tapi Pak Mahfud MD juga pernah bilang orang Papua itu data-data perlu Papua dan pengusian juga itu pernah bilang sampah. Kemudian Pak Mahfud MD juga, Pak Lohut, Pak Jaitan itu pernah bilang ya orang Papua kalau mau pergi, pergi sana ke Melanesia. Kemudian Alim Murtopo juga pernah sampaikan kami nggak butuh orang Papua tapi kami hanya butuh segera daya alamnya. Jadi diskriminasi terhadap orang Papua itu secara sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan yang berada di sistem itu. Sehingga hal seperti ini ini tidak perlu kita, apa, tidak boleh dibiarkan. Sehingga kami melakukan pelaporan karena rasisme dan ujalan kepentingan ini musuh seluruh dunia bukan hanya di Indonesia. Jadi kami minta untuk pihak berwenang harus memproses memegatkan pihak kapolres. Terima kasih. Terima kasih.